Ini ya, Ibu dan Mbak, ini surat kuasa yang akan diserahkan. Ini kan anak di bawah umur, jadi surat kuasa dilimpahkan. Yang memberi surat kuasa adalah ibunya. Ini secara simbolis menyerahkan surat kuasa ke Ibu. Ingin sekali mengklarifikasi orang-orang. Karena di luar sana masih banyak pertanyaan tentang kebenarannya. Sebelumnya saya mau tanya, apa benar anak malah saya ini masih menjaga di sekolah? Iya, masih. Kalau untuk umur benar, masih kurang dari 17 tahun. Berarti baru jalan. Baru jalan, berarti bisa dikatar bagi kan? 19 tahun. Lagi bawah umurnya? Iya, di bawah umur. Jadi untuk informasi tentang dinikahi abis bahar itu benar adanya. Itu awal mulanya memang Neng ini memang mempunyai kerjaannya. Tapi ternyata bukan kerjaan yang didapat. Malah dibawa ke Habib Bahar. Dan dikenalkan Habib Bahar dan langsung dikenikahi di hari yang sama. Baru Neng Marisha ini berapa bersaudara disini? Empat. Yang paling besar, Agung. Agung, oh udah berjaya kakaknya ada lagi. Terus masih punya adik dua ya? Iya, masih punya adik dua. Untuk bapak? Kalau begitu udah laku. Oh, jadi yatim ya? Iya. Ini saya lihat rumahnya ini kayak memang bekas kenal gempa atau gimana? Iya, malah masuk ke bekas buah anjur. Oh anjur. Jadi udah rumahnya gempa, bapaknya meninggal, ditinggal bapaknya begitu. Walang sekarang mau mencari nafkah, malah ternyata terjebak di setidak sesuai yang diharapkan. Begitu siap. Untuk kuasa hukumnya Pak Fersiawan, untuk menikapi kasus ini gimana selanjutannya? Ini untuk menikapi kasus ini, saya minta klarifikasi dulu. Kita tidak asal menuduh kepada Habib Bahar. Jadi kita memberikan somasi untuk klarifikasi. Apakah benar atau tidak kejadian ini. Dan setelah somasi atau klarifikasi itu dikenain, misalnya dia tidak membalas, kita kenakan Undang-Undang 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak. Menurut itu, Undang-Undang menikah dengan anak di bawah umur, Undang-Undang pidananya itu 15 tahun. Apalagi ini dinikahkan tanpa sepenauan. Tanpa sepenauan dan sepenauan. Itu tidak dibenarkan menurut Undang-Undang. Makanya saya hanya meminta kepada Habib Bahar, itu untuk klarifikasi sejujurnya. Apa yang dilakukan selama satu minggu, beliau membawa klien saya. Memah, membawa dari awal, dari kejadian tempat sebelumnya, sampai ke Bona Pesantren itu selama satu minggu. Banyak. Jadi ini prosesi penyerahan kuasa daripada Ibu Bortan yang bernama Marisa kepada pengacara Bapak Peristiawan. Secara simbolis sudah diserahkan. Coba ditunjukkan, Pak. Ini ya, Ibu. Dan, Pak, ini surat kuasa yang akan diserahkan. Ini kan anak di bawah umur. Jadi surat kuasa dilimpahkan. Yang memberi surat kuasa adalah Ibu Bortan. Ini secara simbolis menyerahkan surat kuasa ke Ibu. Jadi kalau seandainya ada yang mempertanyakan masalah ini, silakan hubungi. Supaya yang akan ada nomor terbuka. Itu saja. Terima kasih. Baik. Ini nanti disimpan ya. Jadi dengan penyerahan ini, saya pentingnya kuasa. Dan, saya pentingnya kuasa. Jadi dari awal sampai tahap somasi sampai selesai, itu tanggung jawab saya sebagai penerima kuasa untuk menyelesaikan masalah ini. Dan yang akan saya lakukan adalah memberikan somasi kepada Habib Bahar untuk mengklarifikasi permasalahan ini. Ini hanya dugaan ya. Dugaan bahwa menyatakan benar atau tidak, ini terjadi. Itu saja. Nanti jawabannya ada di jawabannya dari Habib Bahar. Habib Bahar, somasi. Jadi untuk asas yang akan saya tahu adalah asas peradugaan tidak bersalah. Dari awal kami sudah menjelaskan, menerima komentar dari mbak, dari punya permasalahan ini. Cuma dari satu pihak, dari Habib Bahar, saya sebagai kuasa hukum belum menerima apa komentar kualifikasi dari dia.